hai oke halo kembali lagi ke elastro terapi kali ini saya melakukan bekam darah kebetulan kem darah ini keluarnya adalah darah tinggi berumur 54 bekam darah ini kalau bisa rutin satu bulan sekali karena apa kalau kita bekam darah menunggu sakit itu akan apa ya mengulang-mengulang lagi dan hasilnya tidak akan maksimal tapi kalau kita bekam darahnya rutin dalam satu bulan itu akan maksimal karena kita ambilnya tiap bulan tiap bulan darah kotornya bisa di dekatkan ke sini mas nah strok selamat menikmati silahkan ditonton sampai selesai agar tahu seberapa banyak sih hasil dari bekam darah segini selamat menikmati ini darahnya darahnya sangat kental tidak encer ini selamat menikmati bisa nah ini saya kasih dua soalnya disini ada tanah lahir biar nanti enggak bertanya-tanya kenapa kok ada dua ini ada tanah lahir menghalangi karena tanah punuk disini sebenarnya ini ini pundaknya mayoritas banyaknya di sebelah kiri emang sakitnya emang di sebelah kiri lebih ngelunya yang diwajibkan untuk bekam darah itu mayoritas laki-laki karena apa karena yang kalau cewek itu sudah keluar dari menstruasi kotorannya tidur bisa dilihat oke bentar semua dan terakhir emang kenapa kalau ininya dibawah sedikit karena emang keluarnya ada di area punggung sama eh ya punggung sama leher jadi mantap mayoritas banyaknya ada di pundak ya di pundak terakhir 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 untuk kalian yang punya geluhan kolesterol darah tinggi atau samurad yang lain bisa dicoba dengan bekam darah ya mungkin gak semua bekam darah itu hasilnya banyak kebetulan ini aja mempunyai geluhan sehingga di area-area tertentu saja yang banyak tapi di area pinggang dia aman oke, jangan lupa mampir, jangan lupa yang di area jauh juga bekam darah disana semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb